Di Falling Power akan membawa kalian nih flashback ke musik video dari PIR. Di musik video dari PIR, aku udah bilang kepada kalian semua bahwa mereka itu... Halo, saya Jendel Yusra Kimi, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya like back aja kan? Di video kali ini aku akan ngebuat musik video reaction dari Seventeen yang berjudul Falling Power. Jadi, banyak banget nih dari carat yang udah nge-request, gak di Youtube, gak di Instagram... Supaya aku ngebedah teori dari musik video terbaru mereka yang Falling Flower ini. Sebelum itu, pasti dong kita nonton dulu videonya baru kita bisa mecahin teorinya. Dan di video kali ini, aku akan melihat musik videonya kayak gimana. Ntar, kita buat video pembahasan teorinya. Udah, tanpa banyak baca lagi, langsung aja kita nonton videonya. Tapi nih, caratnya baik hati. Masa sih untuk subscribe aja masih pelit? Yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga nih, buat follow Instagramku di at youselekim. Thank you so much. Dan langsung aja kita nonton musik videonya. Wait, dia melayang ya. Oke. Wait, wait disini, kalian berhenti disini. Nah, coba sekarang kalian perhatikan koreografi di awal ini. Kalau kalian nih, sering perhatikan nih. Setiap musik video dari mereka, pasti yang selalu ditonjolkan adalah koreografi pada awalnya. Nggak di fear, nggak di volume flower, koreografi pasti selalu ditonjolkan. Seperti koreografi mereka pada bagian ini. Kalau kalian perhatikan nih, sebenernya koreografi ini kayak, wait, ini membentuk sebuah kelopak bunga. Kalian dapat lihat disini ada lingkaran yang kecil, baru lingkaran yang besar, barulah ada seseorang yang berdiri di tengahnya. Ini sebenernya adalah mewakili tentang bunga yang sedang mekar. Sampai disini udah paham kan? Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya next. Kita ngeliat mereka kayak di lantai-lantai gitu ya. Oke. Oke. Sebentar. Kalian perhatikan ekspresi dari mereka. Ekspresi dari mereka ini seperti kayak, sedih banget. Dan mereka itu seperti meminta pertolongan. Kalian dapat lihat tangannya, bagaimana tangannya itu. Seperti tengah meminta pertolongan. Oke, ntar aja deh kita bahas secara lengkap, nonton aja deh videonya. Ini nggak jadi musuh video reactionnya, jadi pembahasan teori jadinya. Oke, tahan, tahan, tahan. Udah, udah. Lanjut aja kita nonton videonya. Tapi lagunya bagus sih. Tangan dari mereka itu diikat-ikat gitu ya. Oke. Wait. Kita disini ngelihat ada gambar seseorang yang mukanya itu dihilangin atau dihancurkan. Ada apa dengan hal ini? Simpen dulu. Next. Oke. Wah, ini S-COP ya. S-COP sekarang udah kembali. Yeay. Ini adalah biasa aku sih di S-17. Yang gue kenal di S-17 cuma S-COP doang. Wait, 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 wait. Oke. Gue yang kenal tempatnya yang tadi. Oke. Bagus banget di bagian ini, serius. Dia dikelilingi oleh kayak bulan-bulan gitu ya. Oke. Coba, coba, coba lihat dulu ya. Coba ya kita rewind. Nah. Disini ada bunga yang tertempel di pipinya. Apa maksudnya? Ini adalah poin yang paling penting banget. Apa maksudnya? Pengasaran? Nanti ya. Saksikan di video pembahasan teorinya. Next. Oke. Tariannya ini bener-bener penuh makna banget, sumpah. Dari awal sampai akhir tariannya itu penuh makna dan mengandung cerita tersendiri. Ini Pernon ya. Tapi bagus sih lagunya, serius. Yang gue kenal di S-17 cuma Pernon, S-COP, sama siapa ya? Mingyu itu aja yang gue kenal. Yang lainnya gak tau, serius. Sumpah. Tapi bagus sih lagunya, gue suka. Fren. Mereka kayak terjatuh gitu ya. Oke. Udah jelasin maknanya apa. Oke. Apa yang dia potret nih? Tariannya bener-bener penuh makna banget, serius. Siapa yang namanya di iket-iket ini ya? Gue gak tau namanya yang pun. Ini ada yang tau siapa namanya? Kalau ada yang tau, ntar komen di bawah ya. Aku gak tau, sumpah. Ini juga gue gak tau, serius. Belum hafal. Yang kalau disempatin belum hafal. Bagus sih. Oke. Oke. Unchain. Penuh dengan rantai. Oke. Oh. Pecahan kaca ada lagi ya disini ya? Kemarin aku ngeliat ada pecahan kaca di muslim video dari TIR. Ada lagi disini ternyata. Oke. Pernon ini ngeliat apa ya? Oke. Bagus sih lagunya kayak. Gue kok merinding ya denger lagunya ya? Kayak sedih gitu gak sih? Wait. Gue ngeliat di jar-jar mereka ada kayak duri-duri gitu ya? Oke. Right. Gue udah tau sekarang apa maknanya. Ntar aja deh kita bahas. Kalian bahas saran banget kan? Tahan-tahan aja deh. Tahan-tahan dulu. Oke. Wuuuuh. Terus sekarang mereka berjalan ya? Wuuuuh. Scene-nya akan ngebawa kalian lagi sih ke muslim video dari TIR. Serius. Bener. Ini muslim video dari TIR. Kalian akan dibawa comeback atau flashback ke sana. Oke. Finally guys. Tadi kita udah nonton bagaimana muslim video dari. Selepan ini yang terbaru yang Falling Flower. Ini adalah singkatnya aja ya. Ntar untuk lengkapnya aku akan ngebuat pembahasannya di video berikutnya. Pastinya gak tayang sekarang karena di minggu ini itu adalah Girl Style. Jadi hanya untuk grup-grup wanita doang. Kalau untuk grup cowok nanti minggu depan. Kalau kalian nih nonton teori dari TIR yang aku bawa sebelumnya. Kalian pasti tau. Apa maksud dari Falling Flower. Karena TIR dan juga Falling Flower itu sebenarnya punya hubungan satu sama lain. Di Falling Flower akan membawa kalian nih flashback ke muslim video dari TIR. Di muslim video dari TIR aku udah bilang kepada kalian semua. Bahwa mereka itu seperti bunga yang sedang bermekaran. Dan hal itu dibuktikan dengan koreografi pada awal banget. Yang mana mereka disana membentuk koreografi seperti bunga yang sedang mekar. Falling Flower. Yang dimaksud dengan Falling Flower adalah mereka sendiri. Mereka ibarat bunga yang sedang berjatuhan. Kita gak tau apa yang membuat mereka berjatuhan. Intinya adalah teori dari Falling Flower. Ini akan sangat sedih banget dan mungkin buat kalian terharu. Apalagi koreografinya itu koreografinya sangat penuh dengan makna banget. Kita juga harus ngelihat sih koreografinya. Karena tarian yang mereka bawakan itu punya cerita tersendiri. Buat kalian yang penasaran dengan teori selengkapnya kayak gimana. Saksikan videonya minggu depan. Pastinya di channel Yusele Kim. Makanya jangan lupa nih untuk subscribe juga. Like and comment. Supaya kalian gak ketinggalan tentang update video yang aku buat. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini ke cara-cara yang lain. Supaya mereka nantinya dapat berkumpul di channel aku. Dan melihat apa sebenarnya teori dari Falling Flower. Intinya seperti yang aku udah bilang tadi. Teori dari Falling Flower itu sangat sedih banget. Dan pasti akan buat kalian terharu setelah melihat teorinya kayak gimana. Nah guys itu adalah musik video reaction dari sepertinya yang Falling Flower. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next week. I'm Yusole Kim Amit. Goodbye.